Sampai tinggal Aku cinta sama kamu, Esmer Buah, Esmer Jokter Esmer Ya Allah Apakah ini ajanku, Ya Allah? Jokter 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 Aku sebaiknya tinggalkan pesan ke Yasmin Yasmin Aku harus tinggalkan pesan ke kamu, Yasmin Karena aku khawatir Aku gak bisa ketep lagi sama kamu Dokter Tadi katanya gak bisa nemenin Dateng juga Kata siapa? Buktinya sekarang aku disini Apa sih yang gak? Buah sorrenya senade yang Kenapa Yasmin terlihat begitu cantik? Kado buat dokter Maaf ya telah Semoga dokter suka Tapi setelah ini Kamu harus janji sama diri kamu sendiri Kalau kamu bakal melanjutkan hidup kamu Aku gak tau dong Aku harus gimana sekarang Aku udah dulu gak bisa anggap lagi Aku janji sama kamu Apapun yang terjadi sama kamu Aku akan selalu ada buat kamu Aku janji Yasmin Kamu harus tahu Aku cinta sama kamu Aku cinta sama kamu Yasmin Maaf kau selamat Aku menem rasanya terlalu lama ke kamu Makasih kamu udah hadir dalam hidup aku Mungkin Sebentar lagi aku akan mati Yasmin Tapi Yang harus kamu tahu Aku cinta sama kamu Sejak pertama kali kita bertemu Sama tinggal Aku cinta sama kamu Yasmin Buatlah Yasmin Lompat Yasmin Masmin Selamat Rosy 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 Nanti deh Bentar lagi aku bakal ketahuan nih sama Mama dan Karangga Bagaimana dokter? Begini gue Setelah hasil tes urin Mbak Alisa diuji Maka hasilnya Mbak Alisa memang mengkonsumsi narkoba Alisa Kamu ketahuan banget sih Gak nyangka kamu seperti ini Alisa Kakak menengah nyangka Kamu mau menggunakan itu Dokter Saya mohon dokter Masalah ini jangan sampai ada orang tau Baik Bu Kalau begitu saya siap-siap dulu permisi ya Bu Ini silahkan Saya permisi ya Bu Pak Kamu ketahuan Alisa Gimana ya? Supaya aku bisa masuk ke dalam rumah itu Aku kangen banget sama anak aku Dia udah sebesar apa sekarang? Kalau aku nungguin Pak Baskara Itu pasti lama banget sih Aku harus pindah cepat sendiri Supaya aku bisa balas dendam sama Bu Ajel Dan bisa rebus cinta Dan lagi Maaf Mbak maaf Maaf Mbak Saya mau tanya nih Saya lagi cari alamat nih Mbak Mbak tau gak? Rumah Keluarga Baskara Cakra Dinata Keluarga Cakra Dinata Iya Oh ya Emang Mbak siapa ya? Saya baby sister baru Yang mau ngasuh anak di rumah itu Oh Maaf banget kalau saya boleh tahu Nama Mbak siapa Dan nama anaknya siapa ya? Nama saya Ningsi Dan anak yang akan saya asuh Namanya Kayla Nah Kebetulan Aku tahu apa yang harus aku lakuin Bagaimana Mbak? Tahu gak? Tahu Kalau gitu saya anterin aja ya Makasih ya Mbak Mbak baik banget Soalnya saya kurang tahu alamat jelasnya Iya Mari saya anterin Makasih ya Mbak 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 Dimana rumahnya? Oh itu Lurus aja nanti mentok Tinggal belok kanan Baik Mbak Kalau gitu saya permisi dulu ya Oh ya Makasih banyak ya Mbak Sama-sama Sama-sama Selamatnya Dan pasti ada dokumen lainnya Yang bisa aku gunain Untuk menyusup ke dalam rumah Keluarga Chakra di Natta Makasih Bu Eh Mbak Ngapain Enggak Enggak Sekerang mau nyolong Jangan pegang kesih Gak pegang kesih Tolong 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 Mbak Penganggap Bagaimana saya ngapain Sekerang mau nyolong Sekerang saya liat Bagaimanaju Jangan kiriak Mbak 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 Supurlah dia cuman pingsan Renfad Ya halo, gimana mesinya? Saya sudah melakukan tugas, laki-laki itu pasti sudah mati. Yakin loh? Saya yakin bos, karena saya sendiri melihat dia sudah jatuh di perang suruh. Bagus. Cairnya cepat kan bos? Setelah saya melihat langsung jenajahnya Romeo, baru saya bayar sisanya. Oke siap. Akhirnya, misi saya untuk menghabiskan Romeo berjalan dengan lancar. Pasti Ajang sangat senang dengar berita ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!